Pemerintah menargetkan sebanyak 2,3 juta hektare sawah di seluruh Indonesia dapat dicetak oleh Brigade Suasembada. Cetak sawah baru ini untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dengan dibentuknya Brigade Suasembada ini dapat mensukseskan program cetak sawah sekitar 2,3 hektare di seluruh Indonesia. Pembentukan Brigade Suasembada bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian serta memperluas areal sawah dengan dua strategi utama yakni intensifikasi atau optimasi lahan serta ekstensifikasi atau cetak sawah baru. Program intensifikasi lahan bertujuan untuk mengelola 1 juta hektare sementara cetak sawah baru ditargetkan seluas 1,3 juta hektare. Dengan upaya ini, Amran berharap dapat meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali dalam setahun. Ada dua intensifikasi-ekstensifikasi. Intensifikasi itu ada kurang lebih 1 juta hektare. Eksensifikasi adalah 1,3 juta hektare. Totalnya kurang lebih 2,4 juta hektare. 2,3-2,4 juta hektare. Ini target kita, ini sasaran kita. Jadi jelas. Dan targetnya berikutnya adalah meningkatkan indeks pertanaman. Tanam satu kali menjadi dua kali, dua kali menjadi tiga kali. Ini akan meningkatkan produksi cepat untuk sektor pangan khususnya padi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan.